Intro Intro Belum kenap 2 bulan, Satres Narkoba Polres Jepara berhasil ungkap 10 kasus, amankan 12 tersangka kasus narkoba. Polres Jepara terutama tim Satuan Reserse Narkoba selama Januari dan Februari 2021 berhasil membongkar kasus narkoba sebanyak 10 kasus dengan total 12 tersangka. Ungkap kasus ini, total kasus narkoba yang berhasil kita selesaikan sebanyak 10 kasus dengan 12 tersangka yang berhasil diamankan. Ujarka Polres Jepara, AKPB, Aris Triunarko, SIK, MSI, dalam konferensi pers pagi ini, 23 Februari 2021 di MAP Polres. Kasus narkoba yang berhasil diungkap ini terdiri atas 9 kasus sabu-sabu dengan mengamankan 11 tersangka dan 1 kasus obat tanpa izin edar mengamankan 1 tersangka. Untuk kasus peredaran narkoba, setiap pelaku akan ditindak tegas. Polisi juga akan mengusut tentang siapa bandar yang bermain. Untuk itulah, dia minta atur peredaran kasus narkoba dihentikan. Baik cepat atau lambat, pasti semuanya akan terlengkap. Kami tidak main-main akan mencari tindak udara narkotika, baik itu pengguna maupun pengedaran, terutama peredaran gelap narkotika di Jepara, katanya. Dari 12 tersangka itu, Polres Jepara berhasil mengamankan berupa sabu 20 gram, bil 680 betir pul tanpa izin edar, uang tunai 6.125.000, serta alat hisap. Sementara, kasat res narkoba, Ibtu R. Aris Lustiano Esa, menambahkan, tim res narkoba yang dia pimpin membongkar sindikat narkoba itu menciduk tersangka jaringan wilayah Jepara dan sekitarnya. Atas kasus narkoba tersebut, ancaman hukuman bagi pengedaran narkotika atau sabu-sabu berdasarkan Pasal 112 UURI No. 35 Tahun 2009 minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, denda 800 juta. Pasal 114 UURI No. 35 Tahun 2009 minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda 1 miliar. sedangkan bagi pengedar obat-obat terlarang yakni Pasal 196 Garing 197 UURI No. 36 Tahun 2009, maksimal hukuman 15 tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!